musik 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 awal-awal mulai izin atau bilang gitu dia mau tanding tinju enggak sih, kalau el gak ada izin gak ada obrol tiba aku liat di izinnya holywings lho, ada tamak yang nyari-nyari lapan nih terus gue, siapa kira-kira lapan kan akhirnya katanya yang memintani izin katanya si wincen-wincen dari keluarnya sempet panas juga kan katanya si wincen ngata-ngatain el gue sambil high aja masih bisa si el juga aja pesen ke el aja, sering-sering latihan konsisten, dan kalau bisa orang yang berkeluar ini bikin dia humble tapi gak merasa takut karena kan wajah-wajah kalian tuh ada sebuah aset gitu loh bisa ada doang seperti itu gitu kan nanti kepikin gak sih bunyok lu nanti loh enggak kan ini kan juga semuanya kan masih pakai safety ya pakai nyeleng gitu buat jaga, pakai tinggi juga dan aku bilang ini celebrity fan match jadi mungkin ya gak begitu-begitu serius-serius sama tapi bener gak sih sempet kamu bilang kamu dan bunda oke lo kamu boleh main tapi lo harus menang tanpa ditakannya gitu lo harus menang yuk boleh-boleh main pasti harus menang kerjaan kalau kalah gak malu gitu dan kemarin juga heboh ketika akhir habis press con itu si lawannya el agak sedikit bermasalah ketika dia mau pakai baju salah satu orang kornas gitu dan akhirnya dia juga kena denda juga ketika akhirnya disitu dia sampai akhirnya menuangkan minuman el sempet cerita gak eh el sempet cerita gak tau dengan heboh itu gitu kan enggak karena gue tau atau mau gitu kayak eh ini si Vincent lagi dipanggil gini-ginian lagi itu terus kayak eh kenapa-kenapa ya gue gak ada baju oke aku pakai baju setelah satu organisasi masyarakat ya aku sih juga gak tau ya tiba-tiba bisa area kesitu kan gak ada yang tau Cindy juga keseng pakai kegituan tapi gak tau ah tapi eh menurut al gitu el maksudnya mampu gak sih buat ngalahin Vincent secara dulu sempet pas kecil sempet tinju kan ya di pingin di depan rumah di videoin sama ayah gitu nah kemampuannya el sempet tewas sih sampai akhirnya eh mengizinkan dan memang yakin gitu el bakal menang nantinya mungkin ini adalah pertandingan yang tertunda dulu kan emang Farhat tuh waduh mungkin sekarang area bisa terrealisasikan nih diri tinju hasli kita pikir gak sih kalau seandainya nanti besok menang si el mau nantang Farhat kita pikir gitu deh enggak sih tapi el bakal dateng gak nanti el bakal dateng aku bakal dateng aku bakal dateng saya masuk keluarga keluarga kayaknya bunda gak bisa bunda lebih di sama Ika ayah juga dewa dewa manggung ya jadi ya aku sama Dul mungkin juga kalau bisa yang lama ikut yang mau main tapi el optimis nih ya el optimis el el banget karena el juga dari dulu emang jiwanya jiwa berantem oke el ingin menyalurkan gak sebenar-benar bakat olahraga tuh el adik-adik karena kan ada emosik kevelem kalau el kan bisnis sama olahraga kalau kamu sebagai kakak tuh juga menyarankan apa ke adik-adik ya kesehatan kan kesehatan nomor satu jadi olahraga juga penting walaupun aku juga bisa buka bisnis lapangan atau mini soccer juga karena aku dibina olahraga dan aku juga menyarankan karena kan juga lagi bikin kopi jadi nanti ya sesuatu saat aku bisa bisnis bareng ini ini sesuatu yang sama-sama saya sukai itu itu memberikan kepada adik-adik tuh setiap orang yang melawan atau lawan tidak ada dendam kalau memang ini adalah event olahraga ya olahraga tidak ada dendam gitu tidak ada harus main ya boxing kan sebenarnya bukan sebuah funnet saja boxing emang punya sports yang sports yang respect dan sports yang fair play dia mungkin bisa musuh niring tapi bisa laring ya harus menang 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 dengan nanti lawan yang lebih tinggi lagi kalau winsky mungkin bisa dibilang ya ya gitu kan tapi ada lawan yang lebih lagi juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh